Kapolri Gen. Listio Sigit Prabowo memberikan arahan kepada jajaran Korlantas Polri dalam acara hari lalu Lintas Bayangkara ke-69 di Jakarta. Menurutnya geng motor masih menjadi PR yang perlu diselesaikan oleh Polri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Gen. Listio Sigit Prabowo memberikan arahannya dalam kegiatan hari lalu Lintas Bayangkara ke-69 di Gedung De Tribrata, Jakarta, Kamis 26 September dan menyebut bahwa permasalahan sosial yang melibatkan geng motor masih menjadi pekerjaan rumah yang membayangi jajaran kepolisian, khususnya korps lalu Lintas atau korps lantas. Ia menyebut bahwa di satu sisi, berbagai langkah pre-entif dan preventif telah dilakukan, seperti memberikan sosialisasi terkait pemahaman budaya berkendara. Meski demikian, fenomena sosial geng motor yang tak jarang melibatkan kegiatan berunsur kekerasan seperti tawuran masih kerap beredar kabarnya di media. Nah ini tentunya, kemudian harus kita cari tahu kira-kira akar masalahnya di mana. Apakah sasaran dari ini yang selama ini kita sosialisasikan masih perlu diperluas atau memang perlu ada treatment khusus karena yang satu ini terkait masalah fenomena sosial. Ia menekankan bahwa telah banyak korban yang ditimbulkan akibat aktivitas geng motor tersebut. Di sisi lain, Kapolri pun memberikan apresiasinya atas berbagai kiprah korlantas Polri, termasuk tindakan humanis yang kerap dilakukan dalam melayani masyarakat. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.